Hei, ketemu lagi dengan gue dan semua med Hari ini gue mau ngasih cerita yang kemarin sempet rame di twitter Dengan judul KKN di Desa Penari Kita langsung saja ke ceritanya Tahun 2009 akhir Semua anak angkatan 2005-2006 Sudah hampir menyelesaikan persyaratan untuk mengikuti KKN Yang dilakukan di beberapa desa dengan syarat lanjutan untuk tugas skripsi Dari semua wajah antusias di kampus itu Terlihat satu orang tampak menyendiri Widya Begitu anak-anak lain memanggilnya Ia tampak begitu gugup Menyepi dan menyendiri Sampai tiba-tiba ada panggilan telepon Yang kemudian membuyarkan lamanannya Aku udah dapet tempat untuk KKN Kata di ujung telepon itu Wajah muram itu berubah menjadi senyum penuh harapan Di mana? Di kota B Di sebuah desa Di kabupaten bla 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 Banyak proker untuk dikerjakan Tempatnya juga cocok untuk KKN kita Saat itu juga Widya segera mengajukan proposal KKN Semua persyaratan sudah terpenuhi Kecuali kelengkapan anggota Dalam setiap kelompok Minimal harus ada dua fakultas berbeda Dan dengan minimal enam orang anggota Tenang Kata Ayu Perempuan yang temboh hari memberi kabar tempat KKN Yang ia observasi bersama kakaknya Benar saja Tidak berapa lama Muncul Bima dengan Nur Ia menyampaikan Kelengkapan anggota enam orang yang melibatkan dua fakultas sudah disetujui Siapa yang sudah gabung Nur? Tanya Ayu Temanku Cutting dua angkatan di atas kita Satunya lagi temannya Lega sudah Batin Widya Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya Terdiri dari dua fakultas Dengan proker kelompok dan individu Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih satu setengah bulan Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan Jauh hari sebelum malam pembekalan Widya berpamitan kepada orang tuanya Tentang progres KKN yang wajib ia tempuh Ketika orang tua Widya bertanya kemana projek KKN mereka Terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi Wajah ibunya melunak Perasaan ibu gak enak Apa gak iso diundur bayi setahun meneh Widya enggan melakukannya Maka meski berat Kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya Hari pembekalan sebelum keberangkatan Widya, Ayu, Bima, dan Nur Matanya melihat sekeliling dan khawatir Dua orang yang seharusnya ikut pembekalan Belum juga terlihat batang hidungnya Sampai menjelang siang Dua orang muncul Menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka Yaitu Wahyu dan Anton Setelah basa-basi Bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z Mereka akhirnya berangkat Naik apa kita nanti Kata Wahyu Elfmas Jawab Nur Sampai desanya naik mobil FD Botanmas berhenti di jalur alas D Mengkeh enten sing jemput Sahut Nur Dengan itu Widya bertanya ke Ayu Yuk, abisanya gak bisa dimasuki mobil Ayu hanya menggelengkan kepala Gak bisa Tapi dekat kok Dari jalan besar sekitar 45 menit Dan disinilah jalan cerita ini dimulai Sesuai apa yang Nur katakan Mobil berhenti di jalur masuk hutan D Menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S Tanpa terasa hari sudah mulai petang Ditambah area dekat dengan hutan Membuat pandangan mata terbatas Belum sampai disana Grimis mulai turun Lengkap sudah Telah menunggu hampir setengah jam Terlihat dari jauh Cahaya mendekat Nur dan Ayu langsung mengatakan Bahwa mereka yang akan mengantar Rupanya Yang mengantar adalah 6 laki-laki parubaya Dengan motor butuh Cok, sepeda toh Kata Wahyu dengan spontan Saat itu ada yang aneh Entah disengaja atau tidak Ucapan yang dianggap biasa di kota S Ditanggapi lain oleh lelaki itu Wajahnya tampak tidak suka Dan sinis tajam melihat Wahyu Hanya saja Yang memperhatikan semua detail itu Hanya Widya seorang Apapun itu Semoga bukan hal yang buruk Di tengah Grimis Jalanan berlumpur Pohon kanan kiri Mereka tembu dengan suara motor Yang seperti sudah mau ngadat Ditambah dengan medan tanah naik turun Membuat Widya berpikir kembali Sudah hampir 1 jam lebih Tapi motor masih berjalan Lebih jauh ke dalam hutan Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu Setengah jam lewat 15 menit Adalah setengah hari Widya mulai berharap Semua ini cepat selesai Di tengah perjalanan Tidak satu pun dari pengendara motor itu Yang mengajaknya bicara Aneh Apa semua warga disana Perdiam semua Malam semakin gelap Dan hutan semakin sunyi sepi Namun kata orang Dimana sunyi dan sepi ditemui Disana Rahasia dijaga rapat-rapat Kini Rasa menyesal sempat terpikir Di pikiran Widya Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan Di sebuah desa Jauh di dalam hutan Ketika suara motor Memecah suara rinti Grimis Dari jauh sayup-sayup terdengar Sebuah suara Suara familiar Dengan tabuhan kendang Dan gong Diikuti suara kenong Membaur menjadi alunan suara gemelan Apa ada yang sedang mengadakan Hejatan di dekat sini Dan ketika sayup-sayup Suara itu perlahan menghilang Terlihat gapura kayu Menyambut mereka Dan sampai lah mereka di desa Blablabla Tempat mereka akan mengadakan diri Selama 6 minggu ke depan Monggo Kata lelaki itu Sebelum meninggalkan Widya Dan motornya Teriak ayu Di sampingnya berdiri Seorang pria Wajahnya tenang Dengan kumis tebal Mengenakan kemeja batik Khas ketimuran Ia berdiri seolah Sudah menungkus dari tadi Kenalkan Ini Pak Prabu Kepala desa Teman kakakku Pak Prabu Ini teman saya Yang dari kota Yang rencananya Mau kakak N Dan Pak Prabu Pun mengenalkan diri Bercerita tentang sejarah desa Dan di tengah ia bercerita Widya pun bertanya Kenapa desanya Harus sepelosok ini Dengan tawa sumringah Pak Prabu menjawab Pelosok bagaimana Maksudnya mbak Bukannya jarak Ke jalan besar Hanya 30 menit Tatapan bingung Widya Disambut tatapan Bertanya oleh semua temannya Seolah pertanyaannya Kok membingunkan Banyak mungkin capek Jadi Mari tak antar Ketempat dimana Nanti kalian tinggal Di tengah kebingungan itu Ayu menugur Widya Maksudnya gimana Tawit Kok kamu tanya seperti itu Buat saya Sungkan saja kamu Disitu Widya Menyadari ada yang salah Tempat menginap Untuk laki-laki Adalah rumah gubuk Yang dulunya Seringkali dipakai Untuk pos jandu Tapi sudah dirubah Sedebikian rupa Meski berelaskan tanah Tapi di dalamnya Sudah ada bayang Atau ranjang tidur Berelaskan tikar Sedangkan untuk perempuan Menginap di salah satu Rumah warga Di dalam kamar Widya pun bertanya Maksud ucapannya Kepada Pak Prabu Karena sepanjang perjalanan Bila dirasakan oleh Widya sendiri Itu lebih dari satu jam Dan Ayu membantah Bahwa lama perjalanan Tidak sampai selama itu Anehnya Nur memilih Tidak untuk berdebat Gini Kamu denger gak Di jalan tadi Ada suara orang Memainkan gamelan Ya palingan ada warga Yang mengadakan hujatan Apalagi Dan berbeda dengan Ayu Nur menatap Widya Dengan ngeri Sembari berbicara Dengan lirih Nur yang seharusnya Paling ceria Di antara mereka berkata Mbak Gak mungkin ada Desa lain disini Gak mungkin ada Acara dekat disini Kalau kata orang Zaman dulu Kalau denger suara Gamelan Itu pertanda buruk Ya Mendengar itu Ayu pun tersulut Dan langsung menuding Nur sudah ngomong Yang tidak-tidak Nur Gak usah ngomong Sembarangan kamu Bukannya kamu Ikut observasi Di kamung ini Sama aku Belum sehari Kamu sudah ngomong Yang gak-enggak Dan kemudian Ayu pergi Meninggalkan Widya Dengan Nur Saat itu Nur mengatakannya Mbak Aku juga denger Suara gamelan itu Katanya Masalahnya Aku juga lihat Ada yang menari-nari Di jalan tadi Astagfirullahaladzim Kata Widya Kata Widya Tidak percaya Nur menatap Nanar Widya Air matanya Sudah seperti Memaksa keluar Widya hanya Memeluk Dan mencoba Menenangkannya Benar Kata ibunya Tempoh hari Yang memiliki makna Bahwa Timur Timur adalah tempat Dimana Semua dikumpulkan Menjadi satu Antara yang buruk Dan yang paling buruk Dan kini Widya harus tinggal Di hutan paling timur Cerita tentang Nur dan Widya Tentang suara Gamelan Semanjang perjalanan Tadi Masih awalnya saja Ibarat sebuah kopi Masih sampai Dirasa yang paling manis Belum sampai Dirasa yang paling pahit Widya memang Percaya terhadap Hal-hal yang gaib Itu ada Di dalam Ajaran agamanya Namun Baru kali ini Ia merasakan langsung Pengalaman itu Meski hanya Sekedar suara Berbeda dengan Nur temannya Ia mengaku Melihat yang Tidak seharusnya Dilihat Mungkin Nur lebih sensitif Memang Sejak awal Nur yang paling Berbeda Di antara Yang lain Hanya dia Seorang yang Mengenakan jilbab Nur yang Paling religius Karena setahui Dia sendiri Nur jebolan Pondok pesantren Ternama di Kota J Terlepas dari Semua itu Pengalaman Kakan ini Tidak akan Pernah dilupakan Oleh semua Rombangan ini Nur Kata Widya Masih Menenangkan Nur Bisa Enggak cerita ini Jangan sampai Nyebar ke teman-teman Kan jadi Gak enak Kalau sampai Waria Desa Dengar Apalagi kita Disinikan Sebagai tamu Insyaallah Semua Bakalan baik-baik Saja Ya Nur pun Menganggup Meski Enggan Menjawab Kalimat Widya Dan Malam itu Tanpa Terasa Dilewati Begitu Saja Keesokan Harinya Rombongan Sudah Berkumpul Sesuai Janji Pak Prabu Hari ini Akan Keliling Desa Melihat Semua Proker Yang Sudah Diajukan Oleh Ayu Tempohari Sekaligus Meminta Saran Untuk Proker Individu Yang Harus Dikerjakan Oleh Satu Anak Sendiri-sendiri Bahasanya bedok Campur-campur Antara Bahasa Jawa Dan Bahasa Indonesia Mendengar Itu Wahyu Menimpali Itu Loh Dengarkan Bapaknya Walaupun Rumahnya Di desa Tidak Lupa Kuliah Wahyu Melanjutkan Bapaknya Ambil Apa Dulu Perhutanan Ya Bukan Kata Beliau Santai Tapi Pertanian Lah Disini Gak ada Sawah Gimana Si pak Ya Emangnya Sampayan Pikir Hanya Karena Ambil Pertanian Harus Terjun Kesawah Jawaban Pak Prabu Sontak Membuat Tawa Pecah Widya Melirik Nur Dia Sudah Bisa Ceria Lagi Melupakan Sejenak Kejadian Semalam Sampalah Mereka Di Pemberhentian Pertama Sebuah Pemakaman Desa Aneh Itu Yang Pertama Kali Dipikiran Widya Bahkan Mungkin Serombongan Orang Itu Di Setiap Nisan Ditutupi Oleh Kain Hitam Dan Pemakamannya Sendiri Dikeliling Oleh Pohon Beringin Dan Di Setiap Pohon Beringin Ada Batu Besar Di Sampingnya Di Sana Ada Lengkap Sesajen Di Depannya Nur Yang Tadi Ikut Tertawa Tiba Tiba Menjadi Diam Ia Menudukan Kepala Seolah Tidak Mau Melihat Sesuatu Pagi Itu Tiba Tiba Terasa Gelap Di Dalam Pikiran Widya Ngapun Ten pak Ini Kenapa Ya Kok Sebelum Widya Selesai Bicara Pak Prabu Memotongnya Saya Tahu Apa Yang Adik Mau Katakan Pasti Mau Tanya Kok Patek Atau Nisanya Ditutupin Pake Kain Gitu Dan Widya Mengangguk Rombongan Menatap Serius Pak Prabu Terkecuali Wahyu Dan Anton Terdengar Mereka Sayup Tertawa Kecil Ini Itu Namanya Sang Karso Kepercayaan Orang Sini Jadi Biar Tahu Kalau Ini Loh Pemakaman Terang Pak Prabu Yang Jawabannya Sama Sekali Tidak Membuat Serombongan Anak Puas Sampai Wahyu Dan Anton Walaupun Pelan Pelan Sengaja Menyindir Namun Pak Prabu Bisa Mendengarnya Begitu Kata Si Anton Dan Wahyu Pak Prabu Yang Awalnya Tersenyum Penuh Dengan Canda Tiba Tiba Diam Rat Wajahnya Berubah Dan Tak Tertebak Semoga Saja Kalian Tahu Yang Diomongkan Ya Kalimat Pak Prabu Tersebut Seperti Penekanan Yang Mengancam Setidaknya Itu Yang Dirasakan Widya Sontak Bimba Langsung Merespon Dengan Meminta Maaf Namun Wahyu Dan Anton Memilih Diam Setelah Mendengar Respon Pak Prabu Mau Kok Pak Bisa Lanjut Ketempat Selanjutnya Dan Tempat Berikutnya Adalah Sinden Atau Kolam Tempat Air Keluar Dari Tanah Pak Prabu Mengatakan Bahwa Sinden Ini Bisa Dijadikan Proker Paling Menjanjikan Tidak Tidak Jauh Dari Sana Ada Sungai Inginnya Pak Prabu Sinden Dan Sungai Bisa Dihubungkan Jadi Semacam Jalan Air Tanpa Terasa Hari Sudah Siang Ayo Dan Widya Sudah Memetakan Semua Yang Pak Prabu Tunjukkan Memberinya Sempel Warna Merah Sampai Biru Dari Yang Paling Diutamakan Sampai Yang Paling Akhir Dikerjakan Namun Tetap Saja Selama Perjalanan Widya Banyak Menemukan Keganjilan Keganjilan Yang Paling Mencolok Adalah Tidak Satu Atau Dua Kali Namun Berkali-kali Ia Melihat Banyak Sesajian Yang Letaknya Di Atas Tampah Lengkap Dengan Bunga Dan Makanan Yang Diletakkan Disana Ditambah Bau Kemenyen Membuat Widya Tidak Tenang Setiap Kali Mau Bertanya Hati Kecilnya Selalu Mengatakan Bahwa Itu Bukan Hal Yang Bagus Dan Nur Setelah Dari Sinden Ia Izin Kembali Ke Rumah Karena Badannya Gak Enak Dengan Sukarela Bima Yang Mengantarkannya Jadi Observasi Hanya Dilakukan Oleh Empat Orang Saja Kemudian Sampailah Di Titik Paling Menakutkan Tipa Talas Kalau Kata Pak Prabu Sebuah Batas Dimana Rombongan Anak-anak Dilarang Keras Melintasi Sebuah Jalan Setapak Yang Dibuat Serampangan Di Kiri Kanan Ada Kain Merah Lengkap Diikat Oleh Janur Kuning Layaknya Pernikahan Kenapa Gak Boleh Pak Tanya Ayu Penasaran Pak Prabu Diam Lama Seperti Sudah Mempersiapkan Jawaban Namun Ia Enggan Mengatakannya Itu Adalah Hutan Belantara Gak Ada Apapanya Hanya Mempertimbangkan Takutnya Kalau Kalian Kesana Nanti Bisa Hilang Dan Tersesat Lalu Bagaimana Jelas Pak Prabu Sekali Lagi Jawaban Itu Cukup Membuat Widya Yakin Itu Bukan Yang Sebenarnya Namun Perasaan Merinding Melihat Jalanan Setapak Itu Nyata Terima